Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik tekan-tekan jadi selamat sore Saya baru saja dipanggil oleh Bapak Presiden Untuk menjelaskan tentang perkembangan penanganan kasus Dugaan pengenayaan terhadap saudara novel Baswedan Dan kemudian saya sudah menjelaskan bahwa Hingga hari ini ada 59 saksi yang sudah didengar keterangannya Kemudian ada 5 orang yang sudah kita amankan Sejumlah CCTV, ada lebih kurang 50 CCTV dalam radius 1 km Sudah kita dapatkan juga Berikut ada beberapa, sekitar 100 lebih toko kimia Yang sudah kita datangi yang menjual H2SO4 Ini juga masih dalam pengembangan kita Kemudian saya juga sudah melaporkan kepada Bapak Presiden Bahwa dari 5 orang yang sudah kita amankan Yaitu saudara M, saudara H, kemudian saudara M, AL Kemudian dilanjutkan dengan namanya Miko Karena muncul di media sosial Sehingga kita juga mencurigai apakah ada hubungan dengan saudara novel Diamankan oleh anggota Dan kemudian terakhirlah saudara-saudari Miriam Yang bukan hanya atas permintaan dari KPK Untuk dicalokan pencarian penangkapan Tapi juga kita berasumsi mungkin yang bersangkutan ada hubungannya Dengan peristiwa pengenayaan Lima-limanya sudah kita cek alibinya semua Kemudian kita lakukan pemeriksa mendalam IT, saksi-saksi dan lain-lain Dan kita tidak mendapatkan hubungan Antara 5 orang yang kita amankan Dengan peristiwa pengenayaan Kemudian dari saksi-saksi memang ada perkembangan yang makin baik Karena semula saksi-saksi yang kita sudah kita periksa Kita belum menemukan saksi yang melihat Mengetahui wajah tersangka padaku kejadian Memang yang beredar di media Ada sisi-sisi dan lain-lain Foto Itu ada foto tentang ada orang yang ada di sekitar Rumah saudara novel Baswedan Dua bulan yang sebelumnya Satu bulan sebelumnya Ada yang datang ke rumah Dalam rangka untuk menanyakan Penjualan gamis Karena di rumah saudara novel Baswedan juga ada Menjual gamis online Ini CCTV fotonya kita sudah dapatkan Tapi kita belum mendapatkan saksi yang pada waktu di kejadian Pada saat kejadian Yang ada adalah dua orang ibu-ibu Yang menggunakan Mukena Pulang dari masjid Ada juga saya kira di CCTV yang di media sosial Itu sudah kita dengar keterangannya juga Tapi tidak Hanya melihat kejadian Tapi tidak melihat wajah tersangka Yang ada Alhamdulillah kita menemukan saksi yang cukup penting Tapi yang bersangkutan tidak ingin disebutkan namanya Untuk keamanan yang bersangkutan Itu dia melihat kira-kira lima menit Sebelum peristiwa Ada orang yang Berdiri dekat masjid Dan itu sosoknya mencurigakan Yang diduga dia adalah Pengendara sepeda motor itu Sepeda motor penyerang Nah ini kita sudah lakukan Berulang-ulang Sketsa mulai dari sketsa Tangan sampai dengan Menggunakan teknologi yang Terakhir Kita bekerjasama dengan Rekan-rekan dari AFP Kepolisian Australia Kemudian kita rekonstruksikan Menggunakan sistem komputer Sehingga Terakhir kita dapatkan yang ini Ini mungkin belum dipublish ya Karena ini baru kira-kira dua hari yang lalu Jadi kalau ada yang Dia ada di Media majalah lain Saya tidak jelas Dapat dari mana Yang ini Adalah Dari saksi yang sangat penting Karena lima menit Sebelum kejadian Ini ada di Dekat masjid Dia mencurigakan Yang kita duga Dia adalah Pengendara Sepeda motor Ciri-cirinya Tingginya hampir 1,70 ya 1,67 sampai 1,70 Agak hitam Rambut keriting Kemudian Badan cukup ramping Nah kalau kita Lihat Sudah ya Ini agak berbeda Dengan Empat orang yang sudah diperiksa sebelumnya Ada tiga orang Yang diperiksa sebelumnya Yang tadinya Dua bulan sebelum peristiwa Ada di sekitar rumah Saudara Nobel ada dua orang Yaitu H Dan M Tapi ciri-cirinya Sangat jauh berbeda Dengan Yang diperistiwa Karena ini Tinggi barangnya Tidak ada yang di atas 160 Sentimeter Bahkan yang Terakhir Yang kita Amankan namanya Lestaluhu Berdasarkan Keterangan Saudara Nobel Rupanya Saudara Nobel Mendapatkan ini Dari Seorang anggota Polri juga Tapi anggota Taporin mendapatkannya Dari Facebook Nah ini Saudara Lestaluhu Ini sudah Kita Sangat jauh berbeda Karena dia Tingginya hanya 157 mungkin 157 cm Sementara ini Pelaku penyerang Ini juga Tingginya Sekitar 167 sampai 170 cm Dan kemudian Wajah juga berbeda Dan ini adalah foto Pada saat kita melakukan Konfrontasi Ada lima orang Saksi Yang ada Yang disampaikan oleh Saudara Novel Baswedan Maupun Keluarganya Dan kita temukan juga Sendiri Ada lima orang Lima-limanya Ini empat orang Ditampilkan Di polsek Kelapa Gading Di dalam ruangan Yang bisa Dilihat oleh Para saksi Lima orang Tapi tidak Bisa dilihat oleh Tersangka Saya bilang Bukan tersangka Orang yang Ditampilkan Yaitu H Lesta Luhu M Dan satu Anggota Polri Dari Polda Metro Jaya Juga ada di media Yang sudah ada Muncul di media Karena ada Dianggap Menggunakan Meminjamkan Sepeda Motor Dari empat orang ini Semua saksi Mengatakan Negatif Mereka Bukan pelakunya Dan kita sudah Dalami Empat orang ini Alibinya Tidak ada di TKP Nah kemudian Kita juga sudah Menyampaikan Kepada KPK Pada tanggal 16 Juni lalu Saya sendirinya Memimpin Datang ke KPK Bersama dengan Tim penyidik Kapolda Metro saat itu Kemudian Sudah dipaparkan Tentang temuan-temuan Sampai dengan Tanggal 16 Juni Kecuali yang tadi ya Kecuali yang Apa Putul tadi ya Yang ini Baru kira-kira Dua hari ini Ini pun setelah kita Ulangi terus-terus Sampai Kesimpulan Dari saksi Hasilnya adalah Baik Jadi disini ada Buruk Baik Baik sekali Sangat baik sekali Hasilnya adalah baik Artinya Mendekati Wajah yang dilihat Nah ini Kami sudah Sampaikan Kepada KPK Yang dihadiri oleh Para komisioner Dan SLM 1 KPK Saat itu Kita ingin agar Teman-teman Dari KPK Juga bisa bergabung Jadi membentuk Tim gabungan Tim gabungan Polri Khususnya Polda Metrujaya Dan KPK Bergabung Baik tim Lidiknya Lapangan Maupun tim Analisnya Dan kita Akan terbuka Untuk itu Sudah kami Tawarkan Dari tanggal 16 Juni Kemudian Kedua Berkaitan Dengan Adanya Informasi Dari Saudara Novel Baswedan Yang Disampaikan Ke publik Kemedia Masa Dugaan Adanya Jendal Polisi Dan lain-lain Sudah kami Sampaikan Ini Perlu kita Lanjuti Dengan Melakukan Mendengar Keterangan Saudara Novel Baswedan Secara langsung Dan untuk itu Pro Justitia Nah untuk itu Kita Sudah siapkan tim Untuk Berangkat ke Singapura Untuk mendengar Keterangan Dan agar Lebih fair Kita meminta Untuk Dari KPK Juga Untuk Mendampingi Pada saat itu Bapak Ketua KPK Pak Agus Arjo Juga Menyampaikan Beliau berkenan Untuk Mendampingi Atau Salah satu Komisioner Untuk Mendampingi Tim Dari Polri Sehingga Informasi Yang kita Dapatkan Informasi Yang Objektif Namun Sampai hari ini Informasi Dari KPK Untuk Keberangkatan Ke Singapura Mendampingi Singapura Itu belum Kami terima Dan mungkin Dalam waktu Beberapa hari Kedepan Dalam minggu ini Kami akan Melakukan Pembicaraan Dengan Komisioner KPK Untuk Membahas Langkah-langkah Ini Baik Pemeriksaan Kepada Mendengar Keterangan Dari Saudara Novel Secara Detil Di Singapura Maupun Tim Dari KPK Tim Penyelidik Dari KPK Yang bergabung Dengan Polri Untuk Melakukan Sekali lagi Memverifikasi Teknis Hal-hal Yang sudah Dikerjakan Polisi Polri Maupun Untuk Melakukan Langkah-langkah Bersama Kedepan Dalam Mengungkap Kasus Ini Jadi Namanya Tim Gabungan Polri KPK Silahkan Apakah Tim Gabungan Dari Polri Dan KPK Ini Bisa Disebut Tim Gabungan Pencari Fakta Tim Investigasi Bukan Mencari Fakta Lagi Kalau Pencari Fakta Itu Kan Tidak Produce Tia Artinya Tidak Hasilnya Tidak Dapat Langsung Diajukan Sebagai Penyidikan Untuk Barang Bukti Kemudian Diajukan Sambilkan Kepengadilan Tapi Tim Investigasi Artinya Sudah Melakukan Investigasi Karena Ini Kasus Kita Anggap Sudah Ada Kasus Dugan Pidananya Sudah Ada Sehingga Melakukan Investigasi Untuk Menyidik Dan Kemudian Memproses Kasus Itu Untuk Mengungkap Dan Menangkap Pelakunya Bagus Pak Dari Setelah Bertemu Pak Presiden Arahan Dari Pak Presiden Seperti Apa Karena Ini kan Waktunya Sudah 100 Hari Lebih Terima kasih Beliau Memerintahkan Agar Dituntaskan Sesegera Mungkin Itu Perintah Beliau Tapi Tadi Kami Sudah Sampaikan Langkah Langkah Yang Kita Lakukan Prinsip Kita Ingin Agar Sesegera Mungkin Tapi Kadang Kadang Ada Kendala Kendala Di Kapangan Lanjut Belakang Penjala yang dihadapi polisi apa Pak Sehingga sidik jari sampai sekarang Tidak di Saya sudah tanyakan kepada tim ketua tim penyidiknya Ini kebetulan ada disini juga Sidik jari memang tidak ada Di Apa Ditemukan di TKP Baik di Botol maupun di kelas yang ada Karena Pada saat Di Apa Akan disweb Dengan menggunakan serbuk Ini Disitu masih basah Sehingga akhirnya Sidik jari Menjadi hilang Dan serbuknya tidak bisa Membaca Sidik jarinya Ya Dugaan bahwa ada General Polisi yang terlibat Apakah Dari tempat Terduga pelaku Yang sempat Dinamankan oleh polisi Apakah dari keempat itu Ada Yang berada Keterangan dari mereka Atau penunjuk Yang mengarah ke Keterlibatan General Polisi Tidak ada Tidak ada Karena yang dari Maksudnya Tiga orang ya Tiga orang ini Mereka tidak ada Hubungannya Dengan perkara Apa Duken penganian ini Setelah dicek Baik alibi Alibinya mereka Jadi alibi ini Sangat bisa dicek Kalaupun Alibi Kalau ada dugaan Alibi Direkayasa Itu gampang Di crosscheck kembali Karena akan Alibi itu akan Sangat detil Jam per jam Menit per menit Jadi saya kira Sudara yang hebat pun Akan akan sulit untuk Membuat alibi Alibi seperti itu Dan kita sangat Welcome kepada Tim KPK Yang bergabung Untuk menguji kembali Alibi itu Mengkonfrontasi kembali Dengan para saksi-saksi Jadi Sekali lagi Kita sangat terbuka Untuk Membuat tim gabungan Dan menguji kembali Semua yang dikerjakan polisi Tim poli Maupun untuk melakukan Langkah ke depan Termasuk Setadi Pengujian alibi Itu kan gampang Dicek Jam per jam Menit per menit Detik per detik Dari IT-nya Posisinya ada di mana Kemudian ada Saksi-saksinya Itu nanti bisa dibaca Lanjut Kita akan umumkan tadi Sepertama kita akan umumkan Ini tadi Ya Dan harapan ada feedback Dari publik Kepada kita Yang kedua Tim kita akan bekerja Untuk mencari Siapa orang ini Ya Syukur nanti Kalau ada tim gabungan Dengan KPK Teman-teman KPK juga bisa Sama-sama turun Mencari Ya Desakan publik juga Terkait Untuk Presiden membentuk Tim pencari fakta Yang Ada unsur Masyarakatnya juga Apakah tadi Dibicarakan juga Dengan Presiden Terima kasih Saya pikir kita harus Percaya kepada Institusi Apa KPK juga ya Karena teman-teman KPK kan cukup Kredibel Kalau Sani dibentuk Tim gabungan Independent Misalnya Ini kan sifatnya Mencari fakta Bukan melakukan Investigasi Kalau mencari fakta Beda dengan Investigasi Investigasi itu Lebih mendalam lagi Dia masuk Sampai ke Apa nama itu Data-data mentah Istilahnya Bukan data Superficial Dia melakukan Langkah-langkah Investigasi Termasuk Melakukan Analisis IT Dan seterusnya Dan seterusnya Nah Selama ini juga Saya kira Tim Polri Bekerja Oke Kalau mungkin Misalnya Dianggap Kurang Kredibel Saya kira Tim dari KPK Sangat Sangat Dipercaya publik Dan kredibel Oleh karena itulah Kita berpikir Kenapa tidak Digabungkan Antara Polri Dan KPK Supaya bergerak Bersama-sama Sebaiknya kita percayai Kedua lembaga ini Baik Polri Maupun KPK Kita kan bisa-bisa Mengelolaan Crosscheck Seperti yang dikerjakan Saya kan juga Mantan penyidik Otomatis Apa yang dikerjakan Penyidik Akan di Crosscheck Dari Crosscheck lagi Oleh Tim yang lain Pada saat paparan Kita bisa tahu Ini detail atau tidak Kemudian Saya juga punya Tim yang lain Perwira tinggi yang lain Yang saya minta Untuk melakukan Pemeriksaan Seperti Propam Kemudian Divkum Barreskrim Ada Wasidik Di Barreskrim Untuk melakukan Pengecekan Pengecekan Sebelum Nyampe ke saya Saya pikir itu Terakhir Silahkan Itu tadi Itu diantaranya Yang dimaksud Sehat paham Yang dimaksud Itu adalah Saudara Muhammad Vestalugu Ini kan Muhammad Vestalugu Yang nomor 3 Ini berdasarkan Keterangan dari Yang kami terima Dari saudara Novel Novel Baswedan Tapi kita tanya Saudara Novel Dapat dari Malah informasi Dapat dari Seorang anggota Polisi Densus Karena memang Pada waktu Awal Peristiwa Saya memerintahkan Kepada Sejumlah tim Untuk mengungkap Kasus ini Mulai dari Tim Pores Jara Utara Saya telpon Kapores Tim Polda Metro Jaya Saya telpon Kapolda Metro Dan saya Telpon juga Kadensus Baka Baris Krim Saya telpon Dan berikutnya Kadensus Anti Terror Irjen Saffei Saya semua Ataupun Keempat Pejabat tersebut Untuk Menurunkan Tim Mengungkap Kasus Sejak awal Nah dari Tim Densus Itu Alas Satu Orang Perwira Yang Membrowsing Facebook Yang kira-kira Menurut Dia dicurigai Dia mendapatkan Foto Dari Muhammad Lestaluhu Ini Muhammad Lestaluhu Ini kemudian Disampaikan Futurnya Kepada Beberapa Saksi Yang ada Di TKP Saksi Menyatakan Dia pernah Melihat Tapi bukan Pada waktu Kejadian Bukan waktu Kejadian Pernah melihat Beberapa Waktu Sebelumnya Saudara Muhammad Lestaluhu Ini Nah kemudian Ini Sampai Informasi Ini kepada Saudara Saudara Nofil Baswedan Persepsinya Menjadi Berubah Bahwa Itulah Pelakunya Nah dari Situ Kemudian Kita Cari Saudara Lestaluhu Ini Kita Amankan Ternyata 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 Dia bekerja Di Salah Satpam Di Tempat Hiburan Di Daerah Jakarta Amankan Jakarta Pusat Setelah Diamankan Kemudian Dicek Semua Dia pertama Tidak Aku Setelah itu Dilakukan Pengecekan Alibi Alibinya Secara Detil Yang bersangkutan Tidak ada Di TKP Dan tidak Pernah Ada Masuk Di Wilayah Pelabah Gading Itu Dibuktikan Dengan IT Yang Sudah Dicek Oleh Tim IT Kita Detil Hari itu Detil Perjam Perjam Menit Dia Kemana Kita Pelajari Alibinya Ada Saksi Saksinya Ada CCTV Dan Menunjukkan Positif Bahwa Yang bersangkutan Bukan Namun Kalau Memang Ada Kita Masih Belum Puas Kita Lakukan Konfrontir Konfrontir Dengan Saksi Saksi Di TKP Pada Saat Kejadian Ini Termasuk Lesta Luhu Bukan Apalagi Barannya Kecil Pelaku Ini Kira-kira 167 Sampai 170 Sedangkan Lesta Luhu Ini 157 Sekitar 157 cm Jadi Bukan Pada Profil Itu Dan Saksi Dari BAP Saksi Yang Melihat Dari BAP Mengatakan Bukan Dia Kalau Mungkin Ada Yang Tidak Puas Juga Tidak Ada Masalah Kita Justru Meminta Kepada Tim Dari KPK Untuk Melakukan Verifikasi Ulang Silahkan Diverifikasi Ulang Kita Berikan Akses Silahkan Dibawa Dikeler Istilahnya Detik Per detik Jam Per jam Termasuk Call Data Record Bisa Bisa Kita Uji Dan Saya Yakin Teman-teman KPK Tidak Kalah Dengan Poli Kalau Soal Untuk Perusahaan Melakukan Penyelidikan Di Lapangan Seperti Ini Saya Kira Itu Saja Terima kasih Banyak Assalamualaikum 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 Assalamualaikum